Hai ibu Maryati lagi dorong gerobak mie ayamnya tadinya diparkir di ujung situ ya dekat tiang penghalang sekarang dipindahkan ke sini ke kolong rambarat Jis ya dekat dengan gerobak minuman jadi Pak sadiran dan ibu Maryati ini punya dua usaha ya dua usaha UMKM yang satu gerobak minuman jual minuman satu lagi mie ayam ini dua-duanya diparkir di kolong Rambarat Jis ini Rambarat Jis ini aku tadi duduk di sini sambil minum cappuccino tempat duduknya nyaman ini menghadap ke sana menghadap ke sana ya ya jadi terduh disini nah kalau sebelah sana itu rel kereta api perlintasan kereta api perlintasan rel kereta api dengan jalan Sunter Permai Raya cuaca kembali agak mendung ini agak mendung agak redup sinar mataharinya agak redup ini ada tempat buat cuci mangkok ditaruh di pinggir trotoar dekat jalan kenapa karena di pinggir ini ini ada saluran air ini ada talang ya di sini talang ada semacam talang ya di pinggir trotoar nah disini ini ada saluran air ini ada pipanya kesana masuk ke sini ini saluran airnya disini borong-gorongnya ada di bawah sini kesana ya nah ini dari sini saringan air ya atau saringan sampah terserah mau disebutnya apa ini ada pipa besar warna putih aku tahu karena waktu bangun ini aku sering ngeliput di sini nah ini jadi gerobak mie ayam sudah berdekatan dengan gerobak minuman ini dua UMKM ini milik Pak Sadiran ini orangnya jalannya kurang lancar karena pernah kena stroke waktu itu beberapa bulan yang lalu ya sampai nggak bisa jalan ngesot di rumah itu ngesot nah ini udah kemajuan yang luar biasa udah bisa jalan seperti ini jalan-jalan latihan jalan biar lancar jalannya nanti akan aku ajak untuk pijat urut di tempatnya Pak Saidin pakar pijat urut refleksi yang ada di kompleks perumahan Sunter Permai Jaya biar dipijat urut biar sembuh lancar jalannya ngomongnya juga lancar ya ini cuaca berubah-rubah ini agak terang lagi suasana di kolong ram barat jis Jakarta International Stadium Jakarta Utara Altyazı M.K.